Dinas Kooperasi dan UMKM Kabupaten Jepura, bidang kooperasi memberikan bantuan natura bagi seluruh kooperasi. Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah, bidang kooperasi beberapa hari yang lalu memberikan bantuan natur bagi 10 kooperasi yang ada di wilayah pembangunan 1, Kabupaten Jepura. Bantuan natur ini sebagai stimulus bagi 10 kooperasi yang dibentuk oleh masyarakat. Bantuan natur bagi 10 kooperasi diadakan di Kampung Ipalik, Kehiran 2, Sentani, hadir dalam acara pemberian bantuan natur bagi 10 kooperasi, asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan Setdara Kabupaten Jepura, Edi Susanto. Dalam sambutannya, Edi Susanto berharap bantuan ini menjadi stimulus bagi kooperasi yang mendapatkannya, sehingga bantuan ini harus berkembang seperti prinsip dibangunnya kooperasi yang sangat baik. Sistem usaha yang harus diseriusi seperti anggota harus berbelanja di kooperasi, anggota yang berbelanja di kooperasi sama dengan menanam saham dalam kooperasi sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari kooperasi yang dibentuk bersama-sama. Stimulus bantuan usaha kepada 10 kooperasi yang ada di Kabupaten Jepura ini, yang bersumber dari dana opsus, diharapkan ini bisa menjadi pemacu untuk meningkatkan perekonomian anggotanya, dan juga bisa menyediakan kebutuhan anggotanya yang nanti anggotanya bisa tenang dalam berproduksi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Untuk itu kami harapkan 10 kooperasi yang mendapat bantuan modal usaha berbentuk bahan makanan ini, ini untuk bisa dikelola dengan baik dalam rangka memiliki kebutuhan anggotanya, juga membesarkan lembaga kooperasinya. Mari bangun ekonomi berbasis kerakyatan untuk memperkuat ekonomi kita. Dari Kampung Ipale, Kehiran 2, Jari Puraro, Sentani TV. Dari Kampung Ipale, Kehiran 3, Jari Puraro, Sentani TV. Dari Kampung Ipale, Kehiran 3, Jari Puraro, Sentani TV. Dari Kampung Ipale, Kehiran 3, Jari Puraro, Sentani TV. Dari Kampung Ipale, Kehiran 3, Jari Puraro, Sentani TV.